Hai jauh betul-betul lagi kena amplas satu-satu udah bening lagi semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan amir aku lezen hari ini kita akan mencoba membersihkan karat-karat mesin yang mencari kemarin dengan menggunakan citrom ini modalnya cuma 2000 daripada kita amplas-amplas langsung sekali lagi kita hanya membersihkan gimana bukan buat jadi baru gimana caranya ini udah saya kasih air nih airnya mau panas mulingi mu itu serah jatuh terangka masukin citromnya ini dua ibu nih saya beli tadi dua ibu yang 1500 kata gantung warung ini mereknya nih jid-jid citrom gambarnya raja langsung aja masukin sepenuhnya semua ini ini lalat mesin yang dicet kemarin nih lebih pada kita beli baru sekarang PPKM PPKM perbanyak periksa kondisi mesin itu aja lah langsung aja ini baut buat nyanteng dinamo ini ada tiga deh bautnya kita buka dulu biar bersih kali-kali ini cuma 2000 doang nih ini harus kita rendam dulu 6 ya besoknya kita bergerasnya udah tiga nah ini rota ini ini rota ini usahain semuanya kelendam ini buat belakangnya nih ini buat penjakan ini buat di atasnya nih mesin ini ada copot nih tadi nih yang kecil-kecil kita masih masukin nah ini nah ini sepatu nih ini sepatunya banyak nih kurangnya beda-beda yang lebih, yang kecil sepatu 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 sebelah ini sepatu biasa sepatu buat masang seleting Jepang setelah ini kita tunggu aja dulu lain semalam lah kita tunggu aja besok nah ini lihat nih udah agak berusaha ini dia udah agak keluar-keluar nanti kita sama kuas aja lagi bersihnya nah sekali lagi ini bukan buat jadi baru ya cuma memudahkan kita buat membersihin karat-karatnya sambil nunggu apa nunggu dia ini ya tuh ada gelembung-lembung nanti kemana yang parah-parah baru diganti mana yang bisa masih bisa dilayak dipakai kita usah ganti udah lihat penampakannya nih teman-teman udah kelihatan nih kerja citrumnya nih teman-teman jadi kita tunggu aja sampai besok nanti kita bersihin kita periksa mana yang layak dipakai mana yang enggak ya mudah-mudahan enggak semuanya sekurang-kurangnya udah bersih nanti kita kasih apa namanya oli apa ini kita tunggu aja dulu kita taruh dimana taruhnya sekurang-kurangnya 8 jam kalau 8 jam itu nunggu besok aja lagi teman-teman semakin lama semakin bagus kita tunggu besok nah inilah hasil yang kita rendam kemarin sehari ini kemarin 8 jam lebih lah sekarang coba kita bongkar kita cabutin setelah tuh selamat menikmati kita buang dulu airnya ini sudah dibuang air putih bersih kita ambil satu selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati